. Inilah penampakan ruang TV tempat jasad Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu dibaringkan. Ruang TV termasuk salah satu lokasi yang akan dipakai dalam rekonstruksi kasus Subang pada Rabu, 22 November 2023. Pasalnya ruangan ini menjadi salah satu tempat para pelaku melakukan pembunuhan ibu dan anak di Subang. Youtube Sang Adipati 13 memposting video berkeliling tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang di Lusun Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Padahal TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang ini sudah dipasang pelis lain. Dalam video tampak seorang pria berambut panjang dan memiliki tato, memasuki area luar TKP pembunuhan Tuti dan Amal. Tampak jelas di video pelis lain melintang. Ia berjalan di sekitar halaman rumah Tuti Soehartini. Sembari berkeliling, dia bahkan memegang-negang TKP kasus Subang. Saat di garasi bahkan pria tersebut naik ke atas kursi untuk mereka bagian dalam TKP kasus Subang melalui saluran udara. Dalam rekaman, tampak ruang TV rumah Tuti. Tampak di video ruangan TV tempat jasad Tuti dibaringkan setelah dibunuh. Terlihat ada sofa coklar di ruang tersebut. Terpajam pula foto-foto Amal dan Yoris yang dibuat secara kolase dalam satu bingkai. Sofa berhadapan dengan bupet pendek. Tampak di atasnya terdapat kandang kucing. Ahmad Taufan Soedirjo pernah bercerita, setelah dibunuh di kamar, jasad Tuti lantas dibawa ke ruang TV. Momen itu bertepatan dengan kedatangan Nimin menurut pengakuan Danu. Dari ruang TV, jasad Tuti kemudian dibawa ke kamar mandi. Menurut Taufan berdasarkan pengakuan Danu, jasad Tuti dimandikan di kamar mandi dengan dibaringkan di lantai. Sementara itu penyidik Polga Jabar rencananya akan menggelar rekonstruksi kasus Subang pada Rabu, 22 November 2023. Dalam rekonstruksi kasus Subang, polisi hanya menghadirkan tersangka Danu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.